Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita akan bermain lagi Project Jojo Oke teman-teman sorry banget ya kemarin gue gak bisa upload karena ya ada sedikit musibah lah dan tidak memungkinkan gue untuk record dan untuk edit ya jadi gue baru upload hari ini oke teman-teman jadi sekarang gue mau ngasih unjuk ke kalian gimana cara mendapatkan Pilarman Wamu dan Cars dan sebenarnya bisa juga sih guys untuk mendapatkan Ultimate Lifeform ya tapi itu emang agak susah sih guys untuk mendapatkan Ultimate Lifeform jadi ya mungkin gue bahas di video lain aja ya untuk saat ini kita coba untuk mendapatkan Pilarman Cars dan Wamu ya sebelum itu kalian harus punya duit dulu guys kalau kalian hanya ingin sampai ke Cars atau Wamu kalian membutuhkan ya kira-kira 40.000 lah 50.000 teman-teman amannya ya kalian siapin aja 50.000 duit atau kalau kalian mau spesifik gitu maunya Cars atau maunya Wamu itu kalian harus siap duit lebih banyak lagi teman-teman karena untuk mendapatkan Cars dan Wamu itu random ya Oke kita langsung aja ya ini sekarang gue nggak punya stand ya nggak nggak punya ability nih non karena gue baru-baru ribet tapi udah naik level lagi sih udah sampai seribu lagi tuh dan untuk stand yang gue dapet dari Bird nantilah ya gue bahas nanti aja itu sekarang kita akan mendapatkan Pilarman dulu yang paling gampang ya teman-teman ya cara untuk mendapatkan Pilarman yaitu pertama kalian harus beli di sini ya di shop kalian beli aja nih ada namanya Vampire Mask harganya Rp15.000 teman-teman kalian beli aja ini bentuknya kayak gini topengnya topengnya batu lah kalian pakai aja lalu kalian akan menjadi Vampir teman-teman Vampire ya dan kalian nge-spawnnya nggak di tempat biasa lagi nge-spawnnya di rumah merah ini nih ini di Iya deket sih nggak jauh-jauh banget sih rumah merah ini Oh iya temen-temen kalau kalian jadi Vampir ya kalau misalnya itu siang hari kalian akan kena damage ya jadi gue saranin usahain mainnya sih pas lagi malem gini nih karena gue nggak kena damage sama sekali kan soalnya kalau udah udah siang itu kena damage per second dan itu lumayan sakit ya kecuali darah kalian banyak banget sih Oke setelah kita udah jadi Vampir kalian beli lagi ke shop ya Stone Rokaka sebenarnya Stone Rokaka ini bisa nge-spawn sih guys di sini ya di map ini ya tapi gue sendiri nggak tahu sih waktunya butuh waktu berapa lama untuk nge-spawn ini ya karena biasa sih gua kalau mau nge-dapetin ginian tuh gue pakai Harvest nih stand namanya Harvest nah itu stand itu bagus banget buat nyari barang guys karena dia apa ya otomatis gitu loh kalau kalian nonton animenya Jojo ya kalian pasti tahu lah itu Harvest itu gunanya buat apa ya buat ngumpul-ngumpulin barang itu otomatis ya kalian tinggal diemin aja udah pakai auto clicker atau apa kek ntar dia akan nyari sendiri Oke ini kita beli aja Stone Rokaka setelah kalian dapet kalian langsung aja makan ya biasanya kan Stone Rokaka ini kalau misalnya kalian punya stand lalu kalian makan Stone Rokaka itu kan nambahin damage stand doang ya tapi kalau misalnya kalian Vampir lalu kalian makan nih Stone Rokaka kita akan jadi the devil bukan ponde devil temen-temen namanya Pilarman Pilarman ya ini damage lumayan yang sakit sih sebenarnya ya yang kayak gini nih ngapain tuh nggak tahu gua Wow Wow kayaknya itu kayak makan orang gitu deh kalau kita pencet R apa Oh baraj baraj Oke kalau teteh Oh T itu masuk ke dalam tubuh orang guys gila Oh gua tahu ini 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 siapa guys ini tuh kekuatannya si Santana kalian tau nggak dia salah satu pilar men juga dari tiga itu ya kan ada si Wamu ada AC DC sama siapa tuh kars ya dan ada satu lagi namanya Santana padahal Santana ini yang paling lemah ya katanya coba kalau kalau iya apa Wow apa tuh Oh ini pakai spesial nih yang ini kalau FF apa ya gua atau F2 apa ya jadi ada-ada berapa ada beberapa skill sih ada eh lada R ada T dan ada F gila demiknya 15.000 temen-temen temen-temen apa-apaan sakit banget ini pilar men lumayan loh kalau kalian mau farming doang lumayan ya karena dia bisa masuk ke dalam ini kalau kita keluar lagi mati dia tadi keluar sendiri sih kita nggak bisa paksa untuk luar ya tuh jalan-jalan demiknya 12.000 what the men ini kalau kalian pencet F demiknya 15.000 tuh gila sakit amat lumayan ya pilar men doang loh ini padahal dan gampang gampang banget dapetin ya cuman butuh 30.000 udah dapet pilar men sekarang temen-temen kita akan coba untuk ngedapetin kars atau Wamu ya Nah untuk mendapatkan kars atau Wamu kalian harus beli lagi ke shop Vampire Mask kalian beli lagi Vampire Mask ya lalu kita pakai aja kita lihat dapet apa ya karena ini random kalau kalian pakai Vampire Mask ini dia random bisa jadi dapet kars atau bisa jadi kalian dapet tuamu yuk gua dapet kars temen-temen kalau kalian punya pedang kayak gini di samping-samping tangan kalian nih kars ya namanya ya kita coba lagi temen-temen ya demiknya berapa ya kalau pukulan biasa ada kars karena kars ini lumayan sakit loh temen-temen nani buh mukul doang 9000 cuy kita coba eh skill eh Wow Wow sakit cuy coba kita pakai R Wow keren banget keren banget gue demen yang R-nya nih udah tapi lumayan lama ya buh gila keren 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 sadis-sadis keren keren kalau te-nya te-nya oke itu kayaknya mesti agak deket ya teknik demikian lumayan 10.000 loh ianya ada nggak ya Oh ada iya ada Wow banyak banget skill-nya temen-temen ada e r t y sama Z kalau ngasal Z ini buat terbang tuh kayak gitu tuh gitu lumayan sini demiknya ya Wow sadis ini lumayan sakit loh temen-temen buat farming enak banget nih farming ini ya farming ngorti kalian ke jayan damis atau ke holy damis kalian pakai ini bahwa enak banget ini kalian AFK aja kalian pencetek gini doang ya prek mati prek mati gitu doang kan enak cuy Oh ya temen-temen kalau kalian dapet kars ya ini kan gue dapetnya kars nih kalau kalian dapet Wow terlihat kalian kita kena damage per second kan kalau kita keluar karena udah pagi lagi temen-temen dan lumayan sakit lihat udara gua oh oh sakit cuy cuy sakit cuy 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 sakit Wow lihat demiknya temen-temen apa-apa Andar gua lumayan banyak loh status gua 500 lo endurance-nya Wow Wow ya kalian mesti hati-hati ya kalau kalian kars atau kalian wamu mesti hati-hati temen-temen mati waduh dan nge-spawnnya di sini nih masa kalau udah jadi kars ya tapi demiknya lumayan sakit sih guys Oke gua jelasin disini dulu deh nah temen-temen kalau kalian dapet kars ya kalian bisa nge-upgrade kars ini menjadi ultimate life form tapi kalian yang butuh namanya aja mas kalau nggak salah atau apa gitu Iya kalian butuh yang namanya aja mas nah untuk aja mas sendiri temen-temen itu spawn ratenya setiap satu jam sekali dan itu kemungkinannya hanya satu perspuluh udah satu jam sekali terus kemungkinan cuman satu perspuluh kalian bayangin selangkah apa itu aja mas tapi memang susah ya dapetin itu ya belum bener harus keki-okian sih dan dia hanya nge-spawn di italy temen-temen ya kalau kalian ngincer ultimate life form ya silahkan ya kalian bisa cari aja tuh aja mas setelah kalian ngedapetin kars ini karena kars ini lumayan gampang kan tapi kalau kalian dapet wamu nawamu itu nggak bisa dipakai untuk ngedapetin ultimate life form kalian mesti jadi kars aduh gua mau keluar nih udah bisa belum ya mati gua mati gua mati lagi gua mati lagi tidak ribetin banget ya temen-temen kalau jadi vampir ya karena kalian nggak bisa keluar ngeselin akhirnya malam juga temen-temen kalau udah malam baru bisa kita keluar ya Oke sekarang kita coba untuk ngedapetin wamu ya kita beli lagi vampire mask nya jadi vampire lagi lalu kita harus jadi pilar men lagi temen-temen baru abis itu kita beli vampire maskur lagi untuk jadi wamu tapi oke-okean sih mudah-mudahan kita dapet wamu ya rokaka lalu kita vampire mask lagi wamu please jangan kars lagi duitnya lumayan alamak dapetnya kars lagi temen-temen meselin ulang lagi ya one hour later wah gua menyerah temen-temen tidak udah berapa banyak gila cuy lihat duit gua udah ilang 200.000 temen-temen astaga apa-apaan ini udah berapa kali gua dapet kars lagi kars lagi udah lima kali cuy oke last sekali lagi temen-temen ya one eternity later akhirnya temen-temen kita menjadi wamu kalau wamu kalian cuma punya satu tanduk gitu doang ya tadi kalau kars ada tiga dan kita punya pedang kalau kars dan kalau wamu kalian cuma mau punya ini doang kita lihat skillnya sekarang ya pukul biasa dulu deh entah kenapa kalau kars sama wamu itu mukul cuma bisa satu kali doang loh nggak bisa pukul-pukul terus ya jadi pukul cuma satu kali tuh ini gua klik terus nih coba kita pukul ya berapa deh makanya buh pukulan biasa kayak barat oke kita coba eh sekarang uh sandstorm temen-temen juga keren banget cuy dan kalian bisa arahin lagi wah sadis nih keren 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 si wamu worth it lah itu gua duit hilang sampai berapa banyak tuh 3000 cuy itu worth it lah wow bisa diarahin cuy keren lalu kita coba T T apa ya Wow kenapa nih gua jadi kunang-kunang wow keren juga tapi gua nggak nge-damage sama sekali kalau ye coba lagi ye Oh cuma jarak waww yang E aja enak nih yang ini ya angin putin beliung wui keren banget ini tuh lalu T nya gua nggak tahu sih T nya ini jadi apa nggak ngerti gua nih apa jadi kunang-kunang gini doang F nya juga Wah F nya sih enak banget sumpah F nya enak banget tuh sadis enak banget ini apaan ini skill wui Wih 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 ini enak banget kalian farmi ini temen-temen enak banget ini eh ada skill lain nggak Z Z nggak ada eh berarti skill ini cuma E R lalu T yang nggak jelas ini apa nggak ngerti gua jadi apa ini Kunang-kunang Lalu ada Y Tuh gitu doang Not bad sih Lumayan ya teman-teman Agak susah nih ngedapetin Wamu nih Kemungkinannya kayaknya lebih kecil daripada untuk ngedapetin Kars ya Gak tau juga sih Padahal harusnya sih 50-50 ya Oke teman-teman jadi itu dia ya Cara untuk ngedapetin Pilarman Kars Wamu Dan Ultimate Lifeform Dan kalau untuk Ultimate Lifeform gue gak bisa peragain disini Karena harus mencari aja mas Dan itu emang langka teman-teman Susah ngedapetinnya ya Karena kalian harus ke Italy Dan spawn rate nya cuma 1 jam sekali Itu pun kemungkinan cuma 1 per 10 Wow itu langka banget sih gue atau gimana cara ngedapetinnya ya Mungkin gue akan AFK pake Harvest atau gimana gitu nanti Dan kalau misalnya dapet gue akan showcase lagi ke kalian Ultimate Lifeform Oke teman-teman Sampai disini dulu video kita kali ini ya Jangan lupa untuk like Share juga ke teman-teman kalian Jangan lupa untuk subscribe dan subscribe itu gratis Dan subscribe itu membantu gue untuk terus mengembangkan channel ini Terima kasih sudah menonton video ini Bye bye Jangan lupa like Jangan lupa like